hai oke Mas ini bukan banget masih semangat mana suaranya ini namanya dari kampus apa namanya Unisma Bekasi yang abu-abu dari mana ini coklat nih Jakarta Kendari Oh Bina yang biru dari mana Palu 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 Pabandu Lufsana Palu ini Bando Bando pantesan gelis-gelis pisang ini cowoknya kaset juga ya abdita sih jami gelote sekarang sadayana abdita karya teh kaberek duit baik budak letik-budak letik ini kaberek Arto kalau siren pendidikan sejak jini seperti apa sih yang diberikan pada saat kan aus kalau dari buku yang dibaca sangat banyak yang bilangkan didik anak itu mendengarkan hal yang baik dari mulai dari perut sampai di besar gitu kan jadi ya dari mulai di perut sih sering di dengerin hal-hal yang baik kayak misalnya Alquran ya banyaklah hal yang baik cuman ya kalau kita kan Islam diajarinnya dengerin Alquran gitu kan mungkin kita pengennya nah dari umur segini juga di dengerin tiap pagi itu jadi ada jadwalnya jadi ya ada sekarang kayak Hafizdol gitu jadi boneka stylenya Alquran terus gitu jadi di aku diajarin ya ya udah sebulan ini just 30-30 dulu jadi kan dari di sini siapa tahu gedenya nanti pas diajalan Alquran dia lebih bukan sesuatu yang asing gitu jadi yang lebih cepat ya mudah-mudahan bisa Hafizquran terus juga ya selalu di dengerin hal baik dari mulai bahasa juga di dengerin aja gitu kan karena mereka akan belajar banyak banget dari mulai kecil itu kan mereka mereka merekam terus Subhanallah ini anaknya kecil selalu dipanggeli topeng monyet kamu tahu nggak gedenya apa maka sering manjat pun untuk subhanallah terlambat sih gua sih ya Allah yang buat apa sih ini nampak takdir barusan Allahu Akbar ini dari dulu nyandain papanya melulu untuk siran dan sisi perubahan gratis apa sih yang kalian rasakan sekarang saat sudah menjadi seorang mama muda dan ada nggak pengalaman paling tidak dilupakan jadi seorang mahmud yang gua dari mbak sisi dulu oke kalau aku sekarang setelah punya anak eh anak ini jadi warning buat aku misalnya ketika aku melakukan hal-hal yang nggak baik malu sama anak ketika aku melalaikan kewajiban misalnya dalam hal ibadah malu sama anak tuh kalau aku nggak ngelakuin ini nanti anak minta tolong sama apa aku atau minta ajarin aku gimana gitu jadi em anak ini sebagai apa ya peringatan juga untuk aku pribadi kalau perubahan sih Alhamdulillah justru karena keluarga banyak yang mendukung semuanya hampir semua suami mama papa adik-adik semuanya mendukung jadi tidak ada kesulitan yang khusus sih justru tambah bahagia semenjak adanya luar biasa contoh kepada sama dengan saya waktu saya nyuruh anak saya kamu kok nggak terawean malah dibalikin apa mas ayah kau juga nggak terawean tuh akhirnya gua ngambil deh ambil mendedah bayi ambil Bireng emotan 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 eh contohnya jangan meledek jangan meledek nilai bau eh ya itu rajin terawek bawa sarung dalemnya masukin petasan beledok disini gue malu akhirnya ambil sarung sunat lagi kalau bagaimana ya bener kata sisi jadi walaupun anak aku lagi baru lima bulan jadi memang lucunya jadi memang perubahan itu pasti ada ya yang perubahan itu harus ada apalagi kita udah jadi orang tua harus berubah karena yang lebih baik karena kan ada yang perpatannya ada yang bilang kita harus menjadi seseorang atau sosok yang kita inginkan anak itu akan menjadi siapa gitu jadi kalau misalnya kita mencontohi anak yang buruk ya jangan nyalain orang kalau anak kita jadi yang buruk juga jadi pastikan yang dilihat orang tuanya gitu jadi ya harus berubah sih memang karena yang lebih baik ya betul pemirsa bintang tamu saya yang kedua ada seorang ketiga dong mas ketiga ini tuh saya kedua mbak saya aku kan gak salah aku tuh selalu apa adanya bintang tamu yang keempat adalah seorang jadi kan dua tambah dua lagi banyak bintang tamu saya yang ketiga adalah seorang mama muda anti nyamuk mama muda anak tiga nyaman di pelu oh anti nyamuk mama muda anak tiga nyaman di pelu perlu pakai tergandeng di usia 25 tahun ini ia sudah mandi dengan merawat ketiga anaknya tanpa bantuan ibu dan siapa ke dia kita sambut selamat siap selamat siap tapi kita tadi janet-janet yang lagunya dirucak 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 ini kamu kumpulin jual lagi ya hehehehe simpan jual lagi jangan ada yang rontok lumayan kamu kan gitu ban pekas aja dikumpulin satu lagi maju saja dan anak dikumpulin jual lagi tahu aku pernah beli yang dari dia kembali ke alat selamat malam untuk mbak Sela bagaimana kabarnya baik mas kekol puji Tuhan Tuhan memberkati indah pada waktunya indah rencanamu Tuhan dalam hidup ini subhanallah kembali ke alat untuk Sailan gimana rasanya menjadi seorang mama muda dengan tiga anak bahagia atau malah menjadi pusing karena jarak antara anak yang tidak terlalu jauh sering ada yang cemburu dengan sang adik gak sih Monggon bahagia-bahagia banget Mas Tukul pusing-pusing banget tapi pusingnya itu pusing bahagia gitu loh apa ya seorang ibu juga manusia gitu pasti di saat mungkin moodnya lagi gak bagus anak-anak rame atau anak nakal ya pasti kita kesel gitu tapi aku sebisa mungkin kalau lagi kesel tenangin diri dulu sendiri di kamar setelah itu baru keluar soalnya kalau mood kita yang gak bagus anak yang kena kan gak bagus iya kan gak bagus jadi mendingan ke kamar dulu dia udah biarin mereka ribut dulu atau nakal dulu habis itu pas kita siap baru keluar gitu karena jaraknya deket cuma 2 tahun 2 tahun saya sama Rano Karno dulu kalau gak dipisahkan ya jaraknya deket jarak rumahnya Rano Karno sama saya kirain saudara kirain saudara deket lebak bulus gitu Mas oh lebak bulus cipete jenet 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 lo lo mandi sekarang lah lo gak liat dia kayak kendangnya mukanya ketika tinggal jauh dari orang tua nih kaburnya dirimu kabarnya dirimu ini baru dipercaya sang mama kalau bisa mandiri saat melahirkan anak ketiga emang sebelumnya dimanja rupiah kebetulan emang ini anak paling terakhir dan perempuan ada berapa ratus anak tuh ini dirumah ribuan loh dan satu kandang manis emang anak murah-murah ini kan sama ikan cere kan bareng terakhir bontot ya bontot-bontot terus juga memang bandel gitu kan masuk terus dari ya dari dulu itu memang sebenarnya pengennya sama mama itu untuk percaya aja sama aku gitu loh bahwa aku ini bisa mandiri tapi sama mama tuh terus di apa namanya istilahnya enggak dilepas-lepas seperti itu ya memang sampai pada akhirnya berontak tapi disitulah akhirnya ya apa hubungan aku sama mama juga makin membaik oke terus setelah aku punya anak pertama mama masih apa namanya dampingin aku pelan-pelan dia lihat terus anak kedua begitu anak kedua kan aku sudah menikah sama suami ku yang sekarang langsung pindah Jogja kaget dong itu mama kaget bener gak nih mampu gak nih mama selalu bilang masa baby punya baby gitu masa kamu tambah lagi kayak gitu terus kayak gitu aku bilang ya udahlah gitu kita lihat aja ya mom gitu dan akhirnya ya sudah selama tiga tahun aku sudah pisah dari mama dan tinggal di Jogja sama suami sendiri akhirnya ya puji Tuhan mama akhirnya ngomong ternyata kamu hebat juga ya makasih mama luar biasa ini mencoba ini sudah perkawinan yang ketiga puluh tahun hidup masih sama mertua dan mertua tuh kalau rumahnya dia sih lumayan mertua itu gerobaknya si omehnya itu kadang-kadang taruh naruhnya sampai bingung di depan pintu orang masuk jadi orang masuk gerobaknya didorong tahu karena gerobaknya tahu disampingnya juga tiga anak ngurusin sendiri sama suami tetap ada kesulitan kesulitannya apa selah kalau pada saat satu lagi bertiga aku dua jadi puyeng gitu ya Mas ya ah kamu bikin sendiri ya semuanya semua itu dibikin sejuk mau dua mau empat semua dibikin sejuk itu jadi sejuk Iya sih Mas tapi maksudnya bagaimana caranya biar bisa adil membagi kasih sayang gitu kalau waktu anak pertama sama kedua itu benar-benar sendiri sama suami apa namanya ngurusnya tapi kita mau apa menghadapi kendala itu itu adalah susah bekerja gitu jadi karena taunya cuma mama sama daddy jadi mau ada asisten rumah tangga pun kita coba pelan-pelan untuk di apa namanya di assist gitu tetap nggak mau sampai nangis-nangis kayak apa-apa kayak tadi juga ya nggak pernah mau ya di pacar orang kayaknya ya tadi terus akhirnya pas akhirnya akhir aku ketahuan hamil anak ketiga mau nggak mau kita hire apa namanya asisten rumah tangga dan baby sister gitu karena kita harus kerja kalau nggak ini tiga anak nggak kerja mau dikasih makan apa kan nggak mungkin gitu loh ya jadi mau nggak mau pakai jasa baby sister baby sister dan ini situ ya Iya dan kalau untuk berantem sih pasti sekarang dua baru gua mampu bayar baby sister membuka lapangan pekerjaan iya kamu nambah angka pengangguran buat bantu-bantu yang yang di luar itu ya selebihnya pas megang sendiri sendiri yang sendiri kalau apa ya mereka juga tetep pengennya sama mamanya sama dia semuanya megang anaknya sendiri mas dari sana aku dulu juga dipegang dipegang sama ibunya masukku ya sepegang sama baby sister goya dipegang baby sister hahaha mana dia mau hahaha hahaha orang kan kalau masih ada orangnya masih ada di belakang jangan begitu ya kan orang kalau nangis dikasih dot nih dotnya pada digrogotiin akhirnya dulu ibunya menemukan jalan keluar apa baby sister pada gak mau dengan nyauh nyerangnya ada yang mau bawang buaya bawang buaya bawang buaya darah tuh makannya gini au au buaya laut ya ini menganggap di luar sekarang sedang gelap satu-satunya jalan adalah perahunya itu nah makanya disini kita lihat ada lemis simbol bulan bintang ini simbol perahunya ini akan dibawa ke arah sana restoran itu